Selamat siang Selamat pagi guys Ini akan menyiarkan Siaran langsung Tutorial pembuatan Backlog jamur tiram Setelah Serbuk diaduk Diratakan Dicampur dedak Bekat tuh Nah ini namanya kapur dolomit Kapur dolomit Bisa diperoleh di pertanian Dengan harga Satu Dua ribu per kilo Komposisinya Terima kasih ngomong-ngomong aja reha hai 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 proses pengayakan save sehat-save Hai masih manual guys alatnya belum datang bisa berapa 10 kg ya untuk ukuran karung serbuk 25 kg menggunakan kapur dolomis 10 kg kurang lebih nyerasi anak dibongkar semua nih buat biar bisa bikin backlog sendiri untuk media jamur tiram emang butuhkan waktu yang lama mau cuman ya sabar saja karena proses nggak bisa dilalui boleh masukin aja nggak apa-apa Hai garan nambah-nambah tambahin sedikit mau itu udah ditambahin ah udah ditambahin kapurnya nah tambahan kita kan loba barusan nah inilah semboyan kita masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini jadi kalau sampai tidur terus ya nggak bakalan ada masa depan yang cerah nah ini kapur dolomis diperbanyak gunanya untuk menyatandarkan PH media serbuk berjarji biar layak bentuk ditanami jamur tiram sampai rata kalau di YouTube nggak bisa live streaming harus softwarenya diperbarui katanya apinya terlalu jadul lah kalau orang kampung suka jemur padi ya inilah prosesnya membutuhkan tempat yang luas harus diayak biar butiran yang besarnya itu nggak bisa apa tercampur diaduk nah ini guys inkubasi telah ini udah ada inok ini umur berapa ya jamur tiram coklat tanggal 27 ini lumayan juga udah tanggal 7 udah turut segini lumayan lah setelah itu kita aduk aduk kayak nyumur padi lah kalau di orang-orang Asepurnomo tau tuh ngakar-ngakar Hai kayaknya kurang ini mau ininya eh kalau ditambahin bekato ini kalau 15 karung dedaknya 30 kg kapurnya 11 kg 10-11 kg capek untuk penambahan air nah ini air udah siapkan kalau punya nutrisi tambahan bisa langsung dicampurkan kurang lebih 80% untuk eh apa namanya kadar airnya ini setelah dipipit ini udah dikemas udah disetim juga semalaman 15 jam kita belum buka enggak ada ya aduh repot kawan ini lima ratus enam ratusan lah 566 beglog ini 30 hari 15 hari di inkubasi setelah dibibit bibitnya kita lihat jamurnya guys udah dipanen apa belum udah dipanen kayaknya jamurnya nih tiap pagi dipanen ada sisa-sisanya per kilogram Rp12.000 yang putih ini yang coklat yang coklat yang coklat yang coklat sampai Rp20.000 kandang gede beglognya dijualin terus diru nggak ada nggak punya jamur depesnya jamur crispy bingung kalau udah di tutorial ya gunakan waktu buat keluarga buat usaha secara rezeki yang halal kalau masih di batalionnya wayahe 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 ini karena prosesnya lama belum penyampuran nanti disambung lagi untuk videonya sekian dulu selamat pagi assalamualaikum salam sejahtera buat kita semua bersambung lagi curahkan jamur nah ini proses penyampuran airnya pakai alat-alat seadanya saja nah ini harus merata karena mesin molenya belum ada jadi kayak gini nih proses penambahan air proses penambahan air kita tambahkan satu karung ini takarannya itu sampai 25 liter terakhirnya tanya hujan hujan dengan musik beri gawe tapi iuh eh tukang supam ada pepanasan telah ledokan nah nah ini proses penyampuran airnya satu karung menggunakan takarannya satu ember palkon ini jangan berlebihan kalau berlebihan kalau berlebihan nanti akan timbul oncom dan jamurnya susah untuk tumbuh terakhir terakhir pokoknya gas pokoknya gas terakhir palkon juga diusahakan menggunakan air sumur bukan air pdm biasanya kalau pdm banyak mengandung kaporit rokok rokok dulu coi air udah habis apa malum lah aku karokoe sejuluran selawase nah ini dia kalau udah segini meseliumnya ini udah petani jamur udah mulai tersenyum nah ini udah udah siap dipindahkan ke kumbung budidaya dari ruangan inkubasi inilah hasil akhir pengolahan pengkampuran serbuk gergaji dolomit bekatul tepung jagung dan air dia kondisinya basah tetapi pada saat dikepal tidak mengeluarkan air pas dibuka tidak akan pecah ini langkah selanjutnya adalah proses penutupan ditutup selama kurang lebih 2 hari untuk proses pengomposannya pengomposannya jadi setelah semua media tercampur tercampur antara serbuk gergaji kedak kedak dolomit tepung jagung dan air dicampur diaduk menjadi rata dia akan menjadi seperti ini akan menjadi seperti ini apabila dikepal dia tidak mengeluarkan air tetapi apabila dibuka dia tidak akan pecah untuk selanjutnya untuk selanjutnya media ditutup sama plastik selama kurang lebih 2 hari proses pengomposan setelah itu nanti lanjut lagi ke partai berikutnya pada saat packing atau pengepresan sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sekorak